Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman dan sahabatku semua Dimanapun anda berada Sore hari ini saya merilis sebuah video Tentunya ini adalah yang anda nanti-nanti Dari seorang dalang Yang laki viral Kiat bersalam Mas Sendaru Dengan astabrata medianya Tentunya Saya jawab pucuran Seperti ini Tokohnya Baladiwa Narpati Kita lakonnya seperti itu Teman-teman bahwa Baladiwa itu ada yang Mengangan-ngangankan raja di Mandura Rajanya kan kebetulan Madura Mandura Ini poster dari Kabupaten Tuban Poster ini sudah bertubatan Di kota Tuban Teman-teman karena memang Ya biar masyarakat banyak yang melihat Kemudian kalau kita besarkan seperti ini Pagelaran wayang kulit Rangkaian peringatan hari jadi Ke 731 Kabupaten Tuban Seperti ini teman-teman Kita besarkan ini Panidia hari jadi 731 Ya kemudian Teman-teman bahwa Lakon itu Saya belum pernah Jadi karena mungkin Jawa Bahkan Timuran Senang lakon Baladiwa Narpati itu Karena Bolo Dewa atau Baladiwa itu Dianalepikan sebagai Raja di Mandura Madura gitu Seperti ini Fotonya Pak Bupati Kemudian kita dekatkan Seperti ini Tanggal 4 Dengan Bintang tamu Kita dekatkan Seperti itu Oke teman-teman ya Jadi Tentunya kita semua Menanti ya Seperti apa Babaring Saryos Babaring Cerita Baladiwa Narpati Yang saya belum Pernah Dan ini tentunya Seru Karena Mestinya ini Baladiwa Narpati Apa Baladiwa menjadi Raja Seperti itu Ya dari Yang dulu namanya Koprosono Kalau Kresno namanya Noroyono ya Nah Kemudian Tanggal 5 Di Jawa Tengah Teman-teman Dingerupukan Jadi 5 Oktober Wiksang Ini Rabi Tentunya Wisang Ini Rabi Sudah Beberapa Kali Dipintaskan Ya Bahwa Wisang Ini Adalah Putra Dari Raden Arjuno Yang patutan Dengan Dewi Dersonolov Bidadari Dari Kayangan Karena ini Acaranya Adalah acara Syukuran Pernikahan Tentunya Mesti Ceritanya Wahyu Wahyu Rabi Rabi Seperti itu Jadi tidak Seakan-akan Wayangnya itu Tidak boleh Ada cerita Wayang yang Sampai Mati Seperti itu Tetapi Sangkitnya Yang pernah Dilakukan Di Suatu Waktu Tentunya Sekarang Juga Menjadi Bida Lagi Di Era Digital Tidak Harus Sama Kalau Kalau Sama Berarti GN Bidani Seperti itu Teman Nah ini Flyernya Seperti itu Bisa Dilihat Sendiri Tentunya Bojuran 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 ini Paling Tidak Bisa Untuk Apa ya Untuk Menginformasikan Kepadaan Yang dinanti Tanggal 4 Dan Tanggal 5 Teman Teman Yang Saya Fikir Kadang Kadang Begini Tanggal 4 Di Tubat Jam Setengah 4 Selesai Pulang Sampai Rumah Mungkin Jam 8 atau 9 Kemudian Beberapa Jam Lagi Kan Jauh Harus Berangkat Lagi Makanya Perlunya Adanya Asisten Seperti Mbak Nani Itu Dulu Pernah Menceritakan Bahwa Pokoknya Mazda Kalau Sudah Masuk Mobil Karena Jam Pentasnya Berderet Harus Segera Tidur Sampai Rumah Sudah Tidur Di Perjalanan Akhirnya Nanti Bisa Mikir Kembali Seperti Yang Ini Tanggal 4 Dan 5 Sama Sama Jauh Kalau Masih Nganju Dengan Nganju Nganju Dengan Kediri Saya Pikir Ya Tetap Capek Tapi Belum Seberapa Tapi Tuban Dan Gerubuk Ya Itulah Teman Harapannya Bucuran Yang Telah Saya Dapatkan Mudah Mudahan Bisa Memberikan Informasi Kepada Fans Anda Fans Fan Van Mas Akbar Kemudian Kepada Siapapun Yang Ingin Melihat Daripada Mayang Mas Akbar Di Bulan Oktober 2024 Ini Dimulai Tanggal 4 Dan 5 Berurutan Langsung Dari Kota Tuban Jawa Timur Langsung Ke Gelubukan Jawa Tengah Informasi Seperti Yang Terdapat Dalam Flyer Ini Tentunya Ini Bukan Pengumuman Resmi Tetapi Ya Seperti Ini Mudah Mudahan Sama Mudah Mudahan Sama Dan Besok Dalam Aku Dekat Pasti Diumumkan Oleh Astabrata Media Bentang Jam Dan Lain Sebagainya Demikian Teman Teman Yang Bisa Sampingkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Video Saya Berikutnya